hai oke guys Bang Masrup kali ini di sore hari ini sudah ketemu dengan bapak yang tekun di dunia pertanian pada kali ini tanaman yang ditanam bapak ini adalah melon guys nah sebelumnya Bang Masrup ingin memperkenalkan nama bapak ini adalah Pak Kateno asalnya dari desa pelancungan Kecamatan Slaung Ponorogo baik Pak ini Bang Masrup ingin bertanya-tanya ingin interaksi langsung bersama Kalih Panjenengan untuk terkait tentang penanaman melon pada video kali ini Bang Masrup akan memaparkan ke teman-teman agar kisah Bapak atau Noni ini menginpirasi banyak petani melon yang lainnya gitu oke yang pertama Bang Masrup ingin bertanya ini sejak kapan Pak Kateno ini mulai tanam melon ini sudah lama dan awal mula Pak Kateno tanam ini gimana kok sekarang udah luas banget kayak kita namanya ini kurang lebih berapa Pak lebih berapa hektare nih kalau kotaknya 16 kotak rata-rata kedua hektare Oh kalau kotaknya 16 kotak rata-rata kedua hektare setengah ini Bapak Ateno sendiri nopo wanten lintu nih sing rencangi ini sing rencangi wanten pekerjaan enggak ya Oh Allah enggak enggak untuk selanjutnya Pak ini ada berapa banyak pekerja Pak di lahan Bapak nih kurang lebih 10-an eh enggak 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 di lahan seluas dua hektare lebih enggak ada pekerja 10 orang enggak ada Pak 10-an Pak katanya 10 hanya 10 nih Pak 10 ini tanaman Melon Pak iya Melon lah ya pekerjanya cuma 10 enggak ada caranya ini pecaranya bagaimana ini harus kita kupas ini selahan tanam melon seluas dua hektare lebih pekerjanya 10 enggak ada dan hasilnya tempatnya 10 lah 10 10 kan bukan tiap hari kerja kan hingga juga termasuk Bapak ini sakti guys hahaha iya 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 dua hektare sepuluh orang itu enggak setiap hari guys kerjanya guys aduh iya iya dan ini saya lihat yang disana tadi sudah mulai panen ya Pak ya ada berapa lahan luas lahan yang sudah sudah mulai panen nih Pak yang panen hanya empat kotak empat kotak nih berarti masih dua belasan kotak yang belum panen kalau 16 kotak yang panen 8 kotak yang belum panen 8 kotak berarti separuh sudah panen dan separuhnya belum dan gimana Pak hasilnya kemarin Pak lumayan untuk rata-rata berarti harganya itu Pak dikenal berapa Pak panen yang sudah hemat dibuat rata-rata rata-rata itu satu truk itu ya berapa ya Pak rata-rata kira-kira saat truknya milih biar 30 lebih lah ya pakai truk berarti udah berapa truk yang berangkat ke yang sudah terjual ini yang berangkat 6 truk terus per truknya ini sudah rata-rata dapat berapa untuk nilainya 30 juta langsung aja Pak ya juta sombong amat biar yang melihat ini gimana ya terinspirasi oleh kisah Pak katana petani melod sukses ini guys ya biasanya dengan gitu Pak orang sukses itu dipuji wah apa lho ha 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 ya berarti sudah enam truk pergi ke pasar sudah transaksi penjualan itu Pak ya dan per truknya ada mendapat uang nominalnya rata-rata 30 juta sampai 40 juta berarti ya udah lumayan Pak ya 6 x 3 aja udah 100 eh 100 iya 180 juta guys baru separuh separuh lahannya Pak katana 180 juta mantap ya ini kisah dari seorang petani sukses dari desa Selaung kecamatan ah desa pelancungan ya desa pelancungan dan kecamatan Selaung Kabupaten ponlogo guys ini seolah beliau adalah sejak kapan Pak ini Pak berarti tupang sampai 2000 ke atas 2000 ke atas sudah langsung main di permelonan kalau untuk perawatan dan lain-lain mungkin teman-teman juga sudah bisa lah untuk mengendalikan hama penyakit cuman ini yang saya yang membuat saya terinspirasi kepada beliau ini beliau itu sendiri cuman beberapa orang yang menemani dalam pekerja ini dalam menekuni pertanian di tanaman melon ini tapi beliau selalu berhasil dan tahun yang panen yang kemarin aja juga berhasil Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah guys selalu berhasil guys ini kapan-kapan kalau Bang Masrof ingin membuat video lagi Bang Masrof akan review dari awal tanam ini harus ini Pak katana ini karena dari tadi guys salut guys 2 hektare 2 hektare 2 hektare setengah sendiri dan 10 orang bekerja tapi itu tidak semua dan sekarang sudah bayar 180 juta guys mantap nah ini untuk lahannya Pak lahannya ini lahan sendiri atau sewa semua Pak sewa sewa semua sewa semua lahannya guys berarti kan membutuhkan biaya banyak juga nah ini perkotaknya berapa Pak disini Pak ini tinggalnya berkotaknya 2.200 1 tahun 2 juta 200 perkotaknya 2 juta 200 per tahun ini untuk lahannya saja 32 juta terus ini untuk keseluruhan Pak mulai dari perawatan pekerja sampai panen ini kurang lebih habis berapa ini dengan untuk lahan segini ini kalau kita hitung tiap kotak aja tiap kotak aja satu kotak itu biaya dari awal sampai tanam keduanya semua iya tanam kedua cuma kalau hitung-hitung satu orang lepas dua kotaknya kelas 8 juta 2 kotak 8 juta tapi dua kali lho kedua kali yang kedua kalau untuk yang pertama Pak yang pertama berapa yang pertama itu rata-rata 12 per kotaknya 12 juta itu biaya produksi nya ya biaya apa ya mulai dari awal sampai panen itu 12 juta di awal itu 12 juta terus itu masuku yang 12 juta berarti tanaman pertama itu perawatan mulai awal sampai sampai panen itu habis biaya lah total dua kotak itu 12 juta sampai 13 juta untuk yang penanaman berikutnya istilahnya gadu guys ya Pak ya gadu itu per dua kotaknya habis 8 juta berarti kok apa yang membuat ini Pak yang membuat biayanya kok yang kedua lebih murah ini apa Pak matul baru buat gulutan plastik plastik buat lahan ini bedengan ini oh berarti ini melon ini enggak perlu lahan lagi Pak kalau nandur Pak ya enggak usah enggak usah ya enggak usah ya ini ku seberapa tahun berapa tahun kira-kira lahannya ini sudah nah ini kan baru oh ini baru oh yang sebelah itu yang sebelah itu udah sepuluh tahun tetap wujud bedengan itu Pak dan enggak pernah belum pernah bongkar enggak bongkar ini tuh kalinannya gulutannya enggak kalinannya enggak lah enggak 12 tahun YOLO selalu tanam selama 12 tahun 10 tahun lebih lah Pak ini selalu berhasil lagi-lagi ini 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 itu kan 10 tahun kali kalian ini 12 tahun guys enggak pernah buat lahan itu sudah memangkas biaya tanam sudah pasti guys terus plastik plastik pasti buat itu Pak ya iya 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 oke Pak kita lihat buah ya Pak ini rata-rata buah berapa Pak ini satu pohon Pak satu pohon rata-rata dua mas satu pohon rata-rata dua dan berat berat buahnya ini kurang lebih dua kiloan lebih Pak ya rata-rata satu pokok tiga kilo dua kilo setengah rata-rata namanya satu pohon dihitung berapa tiga kilo lima kilo enggak enak enak paling berat tiga kilo dua kilo setengah tiga kilo dua puluh dua kilo setengah rata-rata dua kilo setengah rata-rata dua kilo setengah rata-rata oke Pak oke baik guys kali ini Bang Masrup sudah di lahan Pak Kateno yang sudah besok hari itu panen guys besok ini mau panen inilah eh hasil dari tanaman Pak Kateno yang sudah berumur yang sudah mau panen ya ini hasilnya buah melonnya wah mantap ini guys walaupun ini kecil tapi ini kesenangan bakol guys di bulan-bulan ramadhan ini guys karena juga membeli satu yang segini kan sudah cukup Pak ya daripada yang gede nanti nggak habis ya Pak ya segini-gini ini guys ini rata-rata beratnya berapa Pak ini Pak kalau ini kira-kira berapa ini Pak dua kilo lebih lebih dua kilo lebih guys ini guys dua kilo lebih guys berarti ini pas ini oke 88 ini berat tapi warna lagi kurang cerah iya kurang cerah seperti melon-melon yang lain Pak ya tapi juga untuk untuk apa eh api-apian buah nih ya sudah penete wapi mas saya Pak ya saya oke Pak baik Pak kali ini akan memberitahu juga tentang terkait melon action 88 untuk action 88 ini memang apa Pak melon yang berumur panjang Pak jadi jeruh umurnya jadi untuk perlakuannya itu juga harus sesuai umur contohnya 88 ini induksi dari seperti perusahaannya Pak ya ini 70 hari baru siap panen tapi kalau saya keliling di lapangan ini untuk melon ini saya nggak mematok umur kadang 70 hari juga ada yang belum Pak masih seger nah ini cara yang lebih efektifnya kita apa kita tunggu ada yang suluh ada yang suluh maksudnya suluh ini kan guys sudah ada yang masak di pohon nah itu baru sudah bisa dipanen nah itu langsung saja Pak kalau kalau ingin kuning sesuai penelitian pasar ya di etral nah ini guys hasilnya dari Pak kartono guys action 88 mantap ini melon besok dibawa ke lapak Jakarta Pak ya satu ratenya 40 juta lagi ini satu truknya Alhamdulillah berkah ramadhan guys sombong amat apa lagi Pak ya mau tanya-tanya apa lagi ini udah 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 saya tanyakan guys mulai dari penanaman tadi mulai dari hasilnya yang penting kan hasilnya kan nanti hasilnya segitu lihat hasilnya dulu biar termotivasi guys oke habis itu kita action oke guys ya novo raka k k pas ada w pas d pas 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 Terima kasih.